Intro Penjajahan Israel atas Palestina masih berlangsung dan terus memakan banyak korban Bersenin 30 Oktober, Kementerian Kesehatan Palestina menyebut sudah lebih dari 8.000 warga Palestina terbunuh dan lebih dari 21.000 orang terluka akibat serangan Israel sejak Israel mendeklarasikan perang setelah kelompok Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober Dari 8.000 korban yang terbunuh, lebih dari 3.000 diantaranya adalah anak-anak Jumlah ini pun diprediksi akan terus meningkat lantaran Israel memperluas serangan melalui jalur darat Israel menggempur banyak permukiman warga sipil tak terkecuali fasilitas kesehatan dan rumah ibadah Israel juga mendesak warga sipil agar meninggalkan Gaza bagian utara dan mengungsi ke selatan melalui rute yang tidak aman Bahkan, Israel sempat menyerang warga yang hendak mengungsi Meluasnya serangan Israel dan semakin banyaknya jumlah korban jiwa membuat banyak pihak termasuk warga dunia meminta Israel melakukan gencatan senjata Namun, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menegaskan tidak akan ada gencatan senjata Berdasarkan hukum internasional yang dikutip dari laman CNN Indonesia.com Berperang tak berarti melancarkan serangan secara membabi buta seenaknya Ada beberapa aturan dan hukum yang mengatur suatu negara yang sedang terlibat peperangan Salah satunya soal perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata termasuk anak-anak Pilar utama perlindungan bagi anak-anak dalam perang tercantum dalam Konvensi Junewa yang merupakan inti dari hukum humaniter internasional Empat konvensi yang termaktub di dalamnya diadopsi melalui serangkaian perjanjian antara 1864 hingga 1949 Prinsip utamanya adalah kemanusiaan Yakni nonkombatan harus dijauhkan sebisa mungkin dari area pertempuran dan korban yang terluka harus diusahakan seminimal mungkin Namun faktanya ribuan anak Palestina yang tak bersalah tewas akibat gempuran Israel Anak-anak Gaza juga tak bisa mendapat makanan dan obat-obatan yang jelas melanggar Konvensi Keempat Junewa Lebih lanjut dalam Konvensi Junewa juga dinyatakan anak-anak punya hak atas perlindungan lingkungan budaya dan pendidikan Ekan tetapi Israel telah menggempur sekolah-sekolah bahkan beberapa yang dikelola perserikatan bangsa-bangsa yang juga dijadikan tempat penampungan pengungsi Palestina yang kehilangan rumah Lantas, siapa yang bisa mengadili kejahatan perang? Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC di Denha bisa melakukan investigasi terhadap situasi di Palestina dan menentukan apakah Israel melanggar hukum internasional Sejumlah aktivis dilaporkan telah meminta ICC mengambil sikap atas agresi Israel ke jalur Gaza Terima kasih telah menonton!